Selama ini, politik pencitraan sangat menonjol di samping politik identitas, politik dinasti, dan politik uang. Namun ketika masyarakat kemudian terkecoh, maka gaya politik pencitraan ini tidak akan laku lagi di era milenium. Khususnya kalangan milenial, masyarakat menjadi tahu bahwa itu semua bukanlah bentuk kecintaan terhadap rakyat. Sudah saya katakan, dalam politik praktis idealnya sebuah gaya dan sebuah strategi maupun taktik hanya akan efektif dilakukan semasa. Sekali saja dan tidak diulang-ulang ataupun ditiru. Sebagian dari politikus kita tampak menyadari hal ini. Sejalan dengan itu maka di antara pejabat publik mulai memainkan kata-kata fungsional untuk mendapat dukungan politik dari rakyat atas kebijakan yang mereka keluarkan. Sesungguhnya model lama alias lagu lama namun karena kreativitas yang tinggi maka para pejabat publik mendekor kebijakan dengan aroma yang tampak beda. Nasinya tetap nasi uduk, namun kali ini harumnya harum pandan, jadilah nasi pandan. Narasi ditambahkan bahwa pandan bisa menghilangkan stres misalnya. Di sini terjadi pendefinisian-pendefinisian ulang sesuai fungsi yang diinginkan. Ada definisi operasional yang dibuat sesuai kepentingan status quo. Sama saja penggusuran, kalimatnya diganti lebih halus dan terkesan manusiawi, penertiban. Ngasih hadiah dibahasakan tanda kadedah, tanda cinta. Makanya saya suka bilang kepada teman-teman dalam gurauan. Hai, gak penting jadi orang baik, tapi jadilah orang yang terlihat baik. Bagaimana supaya dianggap mencintai rakyat? Bagaimana supaya dianggap baik oleh rakyat? Nyindir saja. Terima kasih. Terima kasih.